Bayangkan Anda tertidur di rumah dan bangun di peti mati, Anda mulai sesak nafas dan dengan panik memukul tutup peti mati dengan kepalam tangan Anda secara bertahap menyadari bahwa Anda sedang menuju kematian. Bukan, ini bukan plot Buried Alive, Ryan Reynolds. Ini adalah kisah yang terjadi pada Walter Williams pada tahun 2014. Seorang pria 78 tahun dirawat di rumah sakit karena gagal jantung kongestif. Koroner menyatakan Williams meninggal dan jenazahnya dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibawa ke rumah duka Mississippi saat pegawai biro sudah bersiap untuk membalsem tubuh pria tersebut. Tiba-tiba, dia mulai bergerak. Williams terselamatkan dari kematian, memotong arteri dan mengganti darahnya dengan formaldehida untuk mengawetkan jaringan. Keluarga Williams menganggap bahwa alat pacu jantungnya mungkin telah berhenti bekerja untuk sementara waktu. Namun apa yang akan terjadi jika pria tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa dia masih hidup? Nasib tragis menimpa keluarga Hatcher. Pada tahun 1889 di negara bagian Kentucky, Octavia Smith menikah dengan James Hatcher dan melahirkan hanya satu anak, Jacob yang mungil. Anak itu meninggal tak lama setelah lahir dan rasa shock karena kehilangan bayi menyebabkan Octavia depresi. Wanita itu terbaring di tempat tidur dan penyakitnya semakin parah selama beberapa bulan berikutnya. Octavia pun koma dan dia tidak bisa bangun. Octavia dinyatakan meninggal karena sebab yang tidak diketahui pada tanggal 2 Mei 1891. Musim semi itu terasa luar biasa panas dan karena pembalseman belum menjadi praktik umum, penguburan Octavia tidak memakan banyak waktu. Tubuhnya ditempatkan di peti mati dan pemakaman diadakan. Namun beberapa hari kemudian, warga kota lain mulai menunjukkan gejala yang mirip dengan Octavia. Digitan lalat sisi menyebabkan penyakit tidur yang membuat beberapa penduduk kota tertidur lama dan kemudian terbangun. Hatcher dan keluarganya mulai khawatir apakah Octavia mengidap penyakit yang sama. Dalam keadaan koma, nafasnya cukup lambat sehingga dokter percaya dia telah meninggal. Sementara Octavia sebenarnya dikubur hidup-hidup, James Hatcher mengatur penggalian darurat. Saat membuka peti mati, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Wajah Octavia seperti orang gila dan terdistorsi ketakutan. Lapisan penutup peti mati robek dan kuku wanita itu berlumuran darah. Setelah terbangun dari mimpi, Octavia mendapati dirinya terjebak di bawah tanah. Namun ketika pria itu menarik tubuhnya keluar dari peti mati, sudah terlambat. Kali ini, wanita itu benar-benar mati. Pada abad ke-19, rasa takut dikubur hidup-hidup masih melekat di benak orang. Edgar Allan Poe menggunakannya dalam cerpenya The Premature Burial, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1844. Inilah cerita protagonis berjuang dengan serangan gangguan tunggal yang telah disetujui oleh dokter untuk disebut katalipsi, kondisi medis nyata yang ditandai dengan trans seperti kematian dan kekakuan tubuh. Plot berfokus pada fobia karakter utama ketakutan dikubur hidup-hidup dan upayanya untuk mencegahnya. Dia menjadi semacam biarawan. Jarang meninggalkan rumahnya, membuat teman-temannya berjanji tidak menguburnya hidup-hidup. Membangun sebuah makam dengan peralatan yang memungkinkan dia memberi sinyal bantuan jika dikubur hidup-hidup selama masa katalipsinya. Po menggambarkan proses peningkatan peti mati sebagai sebuah konsep di mana orang tersebut akan memiliki akses ke udara dan cahaya serta sedikit persediaan air dan makanan. Peti mati itu sendiri harus lembut dan hangat, dilengkapi dengan penutup dengan pegas khusus yang gerakan tubuh sekecil apapun sudah cukup untuk melepaskan orang tersebut. Sayangnya terlepas dari semua tindakan pencegahan, ketakutan terbesar sang narator menjadi kenyataan. Pada abad ke-19, beberapa ide dipatenkan. Ini termasuk alarm peti mati dan tangga. Perangkat lain memiliki alat untuk menunjukkan gerakan dan cara untuk memasukkan udara segar ke dalam peti mati. Konsep penemuan lain melibatkan gerakan tubuh seseorang untuk menyalakan kipas jarum jam yang menarik udara segar dan bernafas ke dalam peti mati dan perangkat tersebut juga menyertakan alarm bertenaga baterai. Bahkan beberapa variasi peti mati modern memiliki ciri yang mirip dengan penemuan abad ke-19. Misalnya, satu paten peti mati dari 2010 menampilkan sistem pengumuman audio yang berisi berbagai file audio yang diputar secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah diprogram. Sehingga memungkinkan orang yang masih hidup berkomunikasi dengan orang yang meninggal. Versi lain dari paten dari 2015 termasuk pemutar musik digital bertenaga surya yang memungkinkan baik yang hidup maupun yang mati untuk mendengarkan musik dan pesan audio. Ada juga speaker di peti mati dan jack headset di batu nisan. Tampaknya di dunia sekarang ini dengan akses ke perangkat yang memantau detak jantung, gelombang otak, dan pernafasan, cerita tentang dikubur hidup-hidup tidak mungkin ada sama sekali. Meskipun demikian, bangun di kamar mayat lebih umum dari yang Anda. Bayangkan, pada tahun 2014, seorang wanita berusia 91 tahun di Polandia menjadi sensasi nyata ketika dia terbangun di lemari es kamar mayat setelah dinyatakan meninggal. Meskipun Yanina Kolkovic menghabiskan 11 jam dalam cuaca dingin, dia ternyata masih hidup dan sehat. Penemuan mengejutkan ini terjadi setelah staf kamar mayat mendeteksi gerakan di dalam tas berisi tubuh wanita tersebut. Dr. Veslava Cis meyakinkan mereka bahwa jantung pasien telah berhenti berdetak, tetapi dia tidak bernafas. Jadi dokter yakin Kolkovic telah meninggal. Penyebab diagnosis kematian palsu dapat berupa kondisi yang disebut katalepsi. Gangguan saraf di mana pernafasan melambat, kepekaan terhadap rasa sakit berkurang, dan otot-otot orang yang hidup dapat menjadi kaku. Ini berarti bahwa tes kematian seperti menusuk kulit dengan jarum, cermin di bawah hidung, dan memotong daging mungkin tidak berhasil pada pasien kataleptik. Protagonis Edgar Allan Poe berjuang dengan kondisi yang sama dalam cerita yang telah disebutkan penguburan dini. Beberapa kisah lain membuktikan bahwa penguburan hidup-hidup dapat terjadi bahkan di zaman kita. Jadi apa yang harus dilakukan dengan seseorang yang diidentifikasi meninggal tanpa dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan di kamar mayat di bawah tanah? Anda harus tenang jika tidak terdengar absurd dan menakutkan. Ya, pastinya bukan hari biasa jika Anda berada dalam kotak sempit di bawah lapisan tanah yang tebal. Tetapi perasaan stres dan panik hanya akan meningkatkan detak jantung Anda dan menyebabkan pernafasan cepat yang akan menghabiskan suplai udara Anda. Dengan demikian, suplai oksigen Anda yang sudah terbatas akan berkurang secara eksponensial. Ambil nafas dalam-dalam, lalu tahan udara selama mungkin sebelum menghembuskan nafas. Jangan bernafas, lalu menelan yang akan menyebabkan hiver ventilasi. Jika Anda membawa korek api, jangan menyalakannya dalam keadaan apapun. Opsi dengan merokok cepat untuk menghilangkan stres juga tidak akan berhasil. Tunggu sampai Anda mencapai permukaan, karena api dengan cepat menghabiskan oksigen yang tersedia. Jangan berteriak. Teriakan akan menimbulkan kepanikan dan detak jantung akan meningkat lagi dan kita pernah mengalaminya sebelumnya. Alat kit Anda harus bernilai. Anda mungkin tidak memiliki palu atau gergaji di dekat Anda. Tetapi bagaimana dengan ikat pinggang atau jam tangan? Jika Anda memiliki ponsel dengan koneksi internet, mungkin sedikit lain kesempatannya. Tetapi bahkan tanpanya, Anda masih dapat mencoba memberi sinyal lokasi Anda, meski sedikit tidak biasa, kepada dunia. Ya, itu bukan geolokasi di Instagram. Di sini Anda harus ingat pelajaran sekolah dulu. Memegang benda logam apapun di tangan Anda adalah peluang bagus untuk berlatih kode morse. Sinyal SOS standar adalah 3 ketukan panjang dan 3 ketukan cepat pada tutup peti mati. Ya, kemungkinan Anda akan didengar agak rendah. Tetapi Anda tidak memiliki banyak pilihan dalam situasi seperti itu. Jadi, apakah kita siap meninggalkan tempat ini sebelum membuka tutup peti mati sepenuhnya? Ada baiknya mempersiapkan. Anda harus menggunakan pakaian luar, sebaiknya ke meja, untuk melindungi wajah Anda agar tidak mati lemas. Tidak mungkin mengganti pakaian dengan tenang di ruang terbatas seperti itu. Jadi, Anda harus menyilangkan tangan di dada dan kemudian merentangkannya sehingga siku tertekuk dan tangan tertumpu di bahu. Selanjutnya, Anda perlu menarik ke meja, melewati kepala dari bahu, dan melakukan squat parsial sejauh ruang memungkinkan. Pada titik ini, Anda akan menyesal, tidak melakukan pemanasan di pagi hari, dan kemudian menarik ke meja tersebut. Ikat bagian bawah ke meja dengan simpul. Anda membutuhkan ke meja yang hanya memiliki satu bukaan besar di bagian leher, seperti tas. Tarik ke meja melewati kepala Anda melalui lubang leher sehingga simpulnya terkunci di bagian atas kepala Anda. Masker improvisasi ini akan melindungi Anda selama pendakian ke permukaan. Jadi, sepertinya sudah waktunya untuk keluar. Sekeren penampilan Uma Thurman di Kill Bill saat dia menghancurkan tutup peti mati dengan tinjunya. Anda harus meninggalkan fantasi kekanak-kanakan Quentin Tarantino dan menggunakan kaki Anda. Mulailah menendang tutup peti mati. Anda akan membutuhkan tangan Anda nanti. Ada kemungkinan peti mati yang murah telah terbelah sedikit karena berat bumi, yang akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Buka tutupnya sampai tanah mulai jatuh ke dalam peti mati. Di sini Anda memerlukan masker improvisasi yang akan membantu Anda agar tidak mati lemas. Harus ada ruang di bagian bawah peti mati di bawah kaki Anda. Saat tanah mulai runtuh, tendang tanah dengan tenang. Namun cepat untuk mengisi ruang di kaki Anda. Saat sudah penuh, mulailah mendorong tanah ke samping. Cobalah bernapas perlahan dan teratur. Saat Anda bergerak ke posisi duduk, tanah gembur di atas akan bergerak mengisi ruang yang baru saja Anda bersihkan. Jangan panik, Anda sudah duduk. Jadi saat tanah jatuh, terus dorong ke dalam peti sampai Anda bisa bangun. Saat Anda berdiri, Anda dapat mendorong tanah di atas Anda ke atas dan keluar dari kubur. Saat Anda membersihkan semua kotoran di atas Anda, keluarlah selamat. Anda hampir sekeren Uma Turman. Konsep merangkak keluar dari peti mati, hampir keluar dari dunia bawah secara harfiah, mungkin terdengar seperti sesuatu yang fantastis. Namun pada tahun 2013, seorang pria di Brazil berhasil keluar dari kuburnya, sepuluh terluka dalam perkelahian. Sayangnya pada tahun 1800-an, Octavia Hatcher tidak menemukan riddle untuk tutorial ini. Sekarang Anda tahu apa yang harus dilakukan jika Anda terkubur hidup-hidup. Dan jangan khawatir jika Anda tidak dapat mengingat semuanya. Mengingat betapa cepatnya tren dunia saat ini berubah, dan orang-orang semakin mengkremasi diri mereka sendiri, mengolah diri mereka menjadi keripik, atau lebih suka tumbuh dengan biji, kemungkinan selama bertahun-tahun, konsep penguburan dalam peti mati seperti yang kita tahu akan terjadi. Berubah dengan cepat. Ya, maka proses kremasi ulang akan sedikit lebih sulit untuk disingkirkan. Tetapi pada saat itu, Anda tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih telah menonton!